Kremlin Tuding, Ukraina menyerang menggunakan bom tandat. Akibat serangan itu, seorang wartawan perang asal Rusia tewas. Korban merupakan seorang wartawan dari kantor berita pemerintah Rusia. Ia meninggal dunia saat dievakuasi. Serangan yang terjadi pada Sabtu 22 Juli 2023 itu juga dilaporkan mengakibatkan tiga wartawan lain yang terluka. Terima kasih telah menonton! Meski begitu, Kementerian Pertahanan Rusia tidak menunjukkan bukti kalau Ukraina telah menggunakan bom tandat dalam serangan tersebut. Pada Juli 2023, Ukraina menerima bom tandat dari Amerika Serikat. Keputusan AS kirim bom tandat ke Ukraina sebelumnya juga menuai protes keras dari berbagai negara. Alasannya karena bom tandat membahayakan warga sipil. Mengingat beberapa jenis bom tersebut terkadang gagal meledak setelah dijatuhkan, tetapi masih dapat meledak bertahun-tahun kemudian. Tapi Ukraina janji bakal gunain bom tandat hanya untuk memecah titik konsentrasi pasukan musuh. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby juga bilang Ukraina bakal manfaatin bom tandat secara tepat dan efektif buat melawan tentara Rusia. They have, again, without violating their operational security, I would just tell you that they're using them appropriately, they're using them effectively, and they are actually having an impact on Russia's defensive formations and Russia's defensive maneuvering. I think I can leave it at that.